Hai assalamualaikum Hai semua selamat datang di channel momika kitchen kali ini momika mau buat serabi teflon kuah Kinca bikinnya gampang banget bahannya juga sangat sederhana untuk rasanya serabi teflon ini enak banget serabinya empuk dan lembut banget daripada teman-teman penasaran gimana cara momika bikinnya Mari kita buat serabinya sama-sama masukkan 150 gram tepung terigu protein sedang ke dalam wadah lalu tambahkan dengan 50 gram tepung beras 2 sendok makan gula pasir 1 sendok teh baking powder setengah sendok teh ragi instan pastikan raginya masih aktif ya kemudian ini diaduk hingga tercampur rata lalu tambahkan satu butir telur diaduk seperti ini dan tuang 250 mili santan dengan kekentalan sedang kita aduk hingga tercampur rata untuk santannya disini aku menggunakan 30 mili santan instan ditambah air sehingga totalnya 250 mili kemudian tambahkan pasta pandan secukupnya aduk hingga tercampur rata kalau teman-teman mau bikin yang original nggak usah ditambah pasta pandan ya atau kalau teman-teman mau pakai rasa lain juga boleh lalu adonannya kita saring supaya tidak ada yang bergerindil dan teksturnya lebih halus selanjutnya adonan kita tutup dan diamkan hingga adonannya berbuih ini akan aku diamkan selama 1 jam sambil menunggu adonannya berbuih kita buat kuah kincanya siapkan 2 sendok makan tepung maizena lalu larutkan dengan 4 sendok makan air disini aku pakai air minum aduk rata dan sisihkan dulu ya selanjutnya masukkan 100 gram gula merah ke dalam panci ditambah dengan 1 lembar daun pandan 1.4 sendok teh garam dan tuang 350 mili santan dengan kekentalan sedang untuk santannya aku pakai 65 mili santan instan ditambah air sehingga totalnya menjadi 350 mili lalu ini kita masak sampai sekiranya udah mau mendidih baru kita masukkan larutan maizena yang tadi kita buat ya kemudian ini dimasak lagi sambil diaduk seperti ini hingga mendidih atau meletup-letup dan ini kuah kincanya udah mendidih meletup seperti ini boleh dimatikan api kompornya sekarang kita saring aja kuah kincanya supaya tidak ada yang bergerindil setelah 1 jam didiamkan ini adonannya udah mengembang dan berbuih seperti ini ya kalau adonannya sudah mengembang berbuih atau bergelembung seperti ini berarti adonannya berhasil kita buka dan aduk-aduk seperti ini lalu tambahkan setengah sendok teh garam dan aduk hingga tercampur rata kenapa garamnya ditambahkan di akhir tujuannya supaya raginya dapat bekerja dengan maksimal seperti itu ya teman-teman sekarang kita panaskan teflon dengan menggunakan api kecil kita tunggu dulu teflonnya itu sampai benar-benar panas supaya nanti serabinya itu bisa keluar sarang dengan sempurna kalau teflonnya udah panas kita tuang adonan serabinya sebanyak 1 sendok sayur atau sesuai selera dan ini dipanggang dengan menggunakan api paling kecil supaya bagian bawahnya itu nggak cepat gosong ya kalau sudah keluar sarang atau rongga seperti ini kita tutup aja supaya lebih cepat matang nah ini permukaan atasnya udah kering kita angkat aja hasilnya seperti ini ya lakukan hingga selesai sampai adonannya habis dan ini dia hasilnya teman-teman serabi teflon kuah kinca dari satu resep ini aku mendapatkan 14 pieces serabi tapi yang satu pieces udah diambil sama Mika jadi ini sisa 13 pieces ya ini serabinya akan aku sajikan dengan kuah kinca aku udah nggak sabar banget pengen nyobain karena ini kelihatannya tuh enak banget ini serabinya aku robek-robek dulu seperti ini baru nanti disiram dengan kuah kinca kalau teman-teman mau dicocol langsung ke kuah kinca juga boleh sesuai selera aja wow mantap banget ya ini rasanya benar-benar enak banget serabinya empuk, lembut, dipadu dengan kuah kinca yang manis dan gurih luar biasa ini rasanya mantep banget teman-teman bisa cobain di rumah masing-masing ya oke terima kasih sudah menonton jangan lupa like dan jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe bunyikan juga lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari momika selamat mencoba dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati